selamat menikmati selamat menikmati ada nasi jagung goreng ada nasi jagung satu piring ini mau saya goreng untuk menu makan siang ini ada satu cabai dan ini separuh terasi terasi atau caluk kalau orang Palembang bilang caluk terasi sama bawang sebenarnya bawangnya satu atau dua aja udah cukup ya teman-teman tapi karena aku sangat suka banget sangat suka banget dengan yang namanya bawang jadi aku banyakin sedikit gak apa-apa tapi ini yang dua mau saya iris kalau yang ini mau saya ulek ya biar agak sedap dan ini juga satu bawang merah jadi ini yang aku ulek dua siung bawang putih satu buah bawang merah plus separuh terasi atau caluk tadi satu cabai karena aku gak berani pedas ya teman-teman bukan gak berani apa cuman gak kuat perutnya nah ini jadi cabainya mau agak mau aku ulek ya teman-teman selamat menikmati saya gak berani makan terlalu pedas mungkin juga faktor usia juga ya jadi gak kuat kalau terlalu pedas udah aku ngurus apa mulutnya aku gak lembut-lembut banget ya ini aku nanti aku kasih dadar telur karena gak punya daun bawang jadi gak usah dikasih mungkin kalau ada daun bawang lebih lebih harum ya lebih enak oke mulai digoreng-goreng bukan kualinya baru ya teman-teman saran api itu sekarang apinya ya selamat menikmati setelah bawangnya wangi yang aku masukin ini bumbunya bawang merah, bawang kursi dan cati serta trasi yang tidak aku halus ya tidak begitu halus tapi kalau dikasih trasi itu rasanya khas lebih domenang ke gurih ya rasanya agak kita harus sedikit gula ya taruh sedikit micin ya sedikit aja oke nasi nya ini sebenarnya nasi pisah libur minggu ya nasi pisah libur jadi saya taruh kulkas dan sayangnya enggak saya bu apa enggak dibuang gitu loh kalau bisa kita jangan sampai ya teman-teman buang makanan karena kita disini kerja juga itu demi sesuap nasi ibaratnya kenapa aku kasih sedikit micin ya karena kalau micin itu dominan lebih terasa gurih ya tapi kalau apa apa namanya kalau seperti roiko atau yang lainnya itu lebih dominan menambah asin menurut saya itu ya teman-teman dan terasi ini juga sebenarnya sudah membawa rasa ke gurih ya nah ini telurnya agak gosong karena belum tahu selanya ini tadi kualinya baru eh ternyata sebentar aja puanah banget mungkin juga kebesaran nanti juga kali ya sudah matang teman-teman aku cobain ya bismillahirrahmanirrahim mantep banget rasanya pokoknya kalau nasi goreng putih maksudnya yang gak pakai kecap gak pakai saus tiram itu nasi goreng jawa namanya ya itu kalau teman-teman mau coba kasih sedikit rasa pasti rasanya beda boleh dicoba oke teman-teman nasinya sudah matang makan dulu ya bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim enak banget nasi goreng benar-benar gurih sedap banget untuk nasi sedikit micin ya sedikit aja tapi selera sih sebenarnya aku biasanya enggak kasih ya pokoknya beda loh gede banget atau mungkin karena suka terasi ya pokoknya benar kalau orang yang suka terasi coba deh goreng nasi putih maksudnya tanpa kecap tanpa saus tiram jadi ini namanya nasi goreng jawa gurih banget tapi gue udah jawaban enak banget pokoknya harapnya daun selada selada itu apa ya selada namanya ini sanjoy pokoknya enggak rugi kalau mau coba ya teman-teman ayo keluarga grup Mbak Nara Channel Mas Ali Mbak Nurul makan nasi goreng coba ini nasi goreng enak banget nasinya jagung bumbuin daun merah bawang putih cabai sama terasi mantep ayo teman-teman grup nyobain musti ngiler ini lebih enak nasiku daripada di restoran maksudnya oke teman-teman aku nurusin makan dulu ya Terima kasih untuk semuanya Terima kasih untuk Group WM kalian Terutama admin dan teman-teman semua Terima kasih Hikap semangat, konsisten Semoga kita semuanya sukses Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih